Intro Halo Bintang viewers, bagaimana kabar kalian semua? Seneng banget gue Apriliana bisa menjumpai kalian di Bintang Your One Stop Infotainment and Lifestyle Update Nah di episode kali ini, Bintang bakalan memberikan informasi terupdate dan terkini Seputar infotainment dan lifestyle Yuk langsung saja kita ikuti liputannya Hai Sightletters, senang bisa menjumpai kamu semua Kali ini kami akan memberikan kabar hangat dari gadis cantik si penjual getuk Yang belakangan ini sedang ramai diperbincangkan Ya, Nini atau yang saat ini kondang dengan panggilan Niger Mengenyam pendidikan hanya sampai sekolah dasar Membuat gadis asal Indra Mayu ini harus bekerja keras Mengais rezeki dengan menjual getuk Untuk bertahan hidup di ibu kota bersama sang kakak Waktu dan takdir pun kini telah mengubah nasib gadis berusia 18 tahun ini Pemilik nama lengkap turini ini mulai menjadi perbincangan di berbagai media sosial Bahkan saat ini dirinya sedang sibuk mempromosikan single perdananya yang bertajuk pelingkul 3 kali Sayang-sayangku jangan kau bohongi aku Aku tidak akan tertipu Terima kasih Nini Nini yang cantik Ini dia Nini getuk jualannya Nini Nini getuk Benar ya namanya Nini getuk sekarang Iya sahabatibutanam.com Saya Romy Ramadhan Sekarang saya bersama perempuan paling cantik Rayu banget Perempuan paling cantik Perempuan paling manis Kenapa saya bilang manis Karena dia juga bisa bikin getuk yang manis ini Ini dia Nini getuk Apa kabar Nini? Baik Namanya Nini getuk benar? Benar Benar Nini Niget Niget apa niget? Niget Niget Nini getuk Nini apa kabar sih? Baik Nini sekarang masih jualan getuk gak nih? Masih Nini masih jualan getuk kalau lagi gak syuting Asik Luar biasa kesibukannya syuting loh sekarang Jadi Sabatibutanam.com di rumah pasti udah tau dong Bahwa Nini ini adalah pejual getuk yang sekarang saat lagi populer banget Dia jualan getuk dimana? Di Kuningan Di Kuningan di jembatan Di jembatan penyeberangan busway Busway di Kuningan ya Dan sekarang katanya udah jadi artis Bener gak sih kamu udah jadi artis sekarang? Iya alhamdulillah Jadi artis apa? Penyanyi Penyanyi? Gimana rasanya Nini? Dari Nini tuh yang bukan siapa-siapa Akhirnya sekarang jadi penyanyi Gimana rasanya? Rasanya seneng banget Terus kan ini jadi sekarang yang dulu jadi penjual getuk biasa Dan sekarang jadi penyanyi dangdut Dan sekarang udah punya single Nini seneng banyak yang dukung juga Buat yang apa ya Ibu bapak di rumah juga yang dukung Sangat dukung Sangat dukung Kamu asalnya dari mana sih? Ini dari Indramayu Dari Indramayu Waktu Indramayu tuh ke Jakarta tuh niatnya apa? Waktu Dini dari Indramayu ke Jakarta Nini niatnya jualan getuk Emang dari awal pengen jualan getuk? Pengen jualan getuk Kenapa? Kenapa ya? Ya gak tau juga Kan Nini belum ada pemikiran untuk kesananya Kesananya Nini itu dari kampung ke Jakarta itu Pengen mandiri Pengen punya pekerjaan apa aja Yang penting Nini dapat penghasilan buat bantu orang tua di kampung Kayak gitu Buat bantu orang tua di kampung Emang Nini tuh lulusan apa sih? Ini lulusan SD Oh lulusan SD Lulusan SD Lulusan SD Iya Jadi waktu itu ke Jakarta niatnya cuma pengen cari duit Buat bantu keluarga Terus akhirnya kenapa memilih jadi tukang getuk? Memilihnya jadi tukang getuk itu Karena Nini dari Jakarta kan sendiri Nini niat kesini kan mau Sama teteh Nini yang udah ada duluan di Jakarta Sama bibi Nini Kebetulan juga teteh sama bibi itu Jualan getuk sama pecel Nini belum bisa jualan pecel Jadi Nini ada bibi jualan getuk Yaudah Nini bantuin jualan getuk Lagi juga Nini bisa kan dibangkai Bikin kayak gini-gini Nini bisanya jualan getuk Yaudah Nini jualan getuk Jualan getuk Tapi kalau Nini lagi jualan di jembatan itu Sekali godain cowok nggak? Ada yang godain Godainnya gimana? Godain nyeneng Kok cantik-cantik mau jualan gitu Katanya gitu Emang kenapa? Kan ini halal juga Ini bilangnya kayak gitu Jadi Nini nggak malu ya jualan getuk? Nini nggak pernah malu Pekerjaan itu Selagi halal Nini nggak pernah malu Dalam sehari Kalau jualan getuk itu Nini dapetnya berapa? Nini dapet 50 ribu sehari 50 ribu sehari? Bersihnya Itu bersihnya 50 ribu sehari Itu Nini akhirnya sekarang menjadi terkenal Ya Orang banyak ngomong Nini waktu itu juga sempat masuk di beberapa media lah Nini penjual getuk Akhirnya dari situ Sering diundang ke TV lah kemana Gimana sih rasanya nih? Senang banget Nini juga kan nggak nyangka Kaget juga Ya gimana ya Nini juga bersyukur juga sih Ini kan udah garis Allah juga Ini kayak gini Makanya semenjak Nini masuk-masuk TV Kayak gini Nini tuh apa ya Berpikir Selalu positif gitu Hal yang Nini dulu Bukan hal yang Nini Dulu cuma penjual getuk kayak gini Biasa sekarang bisa jadi kayak gini Ini seri-seri Ya apa ya gimana ya Susah Iya wah ya susah ya Juga udah punya manager? Udah Alhamdulillah Luar biasa tukang getuk punya manager Saya aja lah punya manager Nini punya manager Itu gimana cipta yang bisa airnya Nini Jadi punya manager Ceritanya gini ya Kan Nini lagi jualan Terus kan yang ada ya Itu mungkin mereka lihat Nini juga dari Medsos Banyak yang ini tentang Nini Terus? Terus mungkin mereka penasaran juga sama Nini Mereka datang Nini Nawarin Nini Gini 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 Ya Nini juga kan coba-coba Ternyata mereka juga Ya bener-bener semangat untuk Ngebesarin nama Nini Gitu Ya Nini Nini sehari Penghasilnya dari Dari kejualan Dapet ke 50 ribu Ketika udah menjadi artis Sekarang Berapa? Gak tau Alhamdulillah sih Lebih dari itu Lebih dari 50 ribu Berapa? Lebih tepatnya Sehari bisa dapet berapa? Gak tau juga ya Gak tau juga Kok bisa gak tau? Nah kok manggal Nini Untuk nyanyi Dibayar berapa Nini? Kalo dulu-dulu sih Gak jauh-jauh dari Satu juta Satu juta Iya Kalo untuk Tampil di TV Iya Sekarang Lebih dong Gak tau juga Pokoknya terima bersih ya Dapet ya Uangnya itu buat apa sih Nini? Nini tabung Nini Buat kasih ke emah bapak Di rumah Emah bapak Emah bapak kerjanya apa? Buru tani Buru tani Jadi Kerja sehari-hari itu Mencangkul Apa segala macem Itu tani Sawanya punya orang Punya orang Jadi cuma sebagai penggarap aja ya? Cuma sebagai penggarap Oke Itu Gajinya berapa? Upanya Ya tergantung juga Kalo Setengah hari kan Ada yang 25 Kalo seharian bisa 50 Kayak gitu Terus Nini Sering ngirim duit ke orang tua dong? Iya Dulu Nini Kalo habis jualan Kalo udah sebulan Nini pulang Masih ke emah Masihnya berapa biasanya? Masihnya berapa biasanya? Ya sependapatan Nini jualan satu bulan Semuanya dikasih ke emah? Ya paling Nini ngambil cuma beberapa buat Nini jajan Buat hari-hari ya Buat makan di Jakarta ya Gitu Komentar bapak sama emak gimana melihat Nini tampil di TV? Seneng Mereka kadang terharu juga Gak nyangka katanya gini Gitu-gitu Tapi mereka bahagia Bahagia Seneng Ada pesan gak dari bapak sama emak? Banyak Pesannya apa? Pesannya Nini kalo di Jakarta Kalaupun nanti udah Udah sukses Udah jadi orang besar Nini tuh harus tetep menjadi Nini yang membumi Jangan sombong Kayak gitu Tetep ingat sama Allah juga Nini kayak gitu Karena 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 dia juga Nini bisa kayak gini Oke luar biasa ya Orang buahnya Terima kasih banget Tapi ngomong kita pengen dengerin Nini untuk nyanyi ya Tapi harus ganti baju dulu biar cantik Oke Saya Romy Ramadhan Nini terima kasih udah datang disini Iya Dadah Kamu sering ku tiga kali Ketahu ku tak baca lagi Kamu sering ku tiga kali Tak berjaya Kamu sering ku tiga-tiga kali Gimana Bintang Viewers? Keren-keren banget kan informasi yang sudah Bintang berikan buat kalian semua Nah untuk kalian semua yang gak mau ketinggalan informasi terupdate Seputar infotainment dan lifestyle Terus saksikan Bintang hanya di liputanam.com Setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 malam Saya Apriliana mohon undur diri untuk Bintang Your One Stop Infotainment and Lifestyle Update Ciao ciao